Pasukan elit 330 Kostrat TNI siapkan sarana-prasarana di Sarang OPM. Suatu siang di Intan Jaya, terdengar teriakan dari sekelompok anak yang sedang berlari. Pada umumnya jika kita mendengar teriakan dan melihat orang berlarian identik sedang terjadi keributan. Mulanya, warga Intan Jaya yang mendengar teriakan sekelompok anak tersebut dibuat bingung. Dan Satgas Yonif para Rider 330 Tridharma, Kostrat, TNI Angkatan Darat, Mayor Ifde di Pungki untuk menyiapkan sarana-prasarana dan fasilitas di pos Mamba yang dinamakan anak-anak Intan Jaya tak perlu lagi khawatir lapar saat mereka pulang sekolah. Mereka punya destinasi favorit untuk singgah. Sebuah tempat yang memberikan mereka rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan. Terminal kenyang dan pintar dari Tridharma untuk anak-anak Intan Jaya. Di satu sisi, perekonomian masyarakat di Intan Jaya tak sebanding dengan harga bahan pokok. Karena itulah, sangat jarang anak-anak Intan Jaya bisa makan nasi seperti anak-anak pada umumnya di Pulau Jawa. Perekonomian masyarakat Intan Jaya sempat lumpuh dan mati suri karena gangguan keamanan dari kelompok separatis teroris OPM. Karena itulah, TNI AD melalui Satgas-Satgas yang bertugas berusaha untuk membangkitkan kembali roda perekonomian dengan berbagai program teritorial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!